salam saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan senang sekali kita boleh berjumpa kembali pada hari ini Sabtu 18 Februari 2023 kuji Tuhan kita dalam keadaan yang sehat dalam kasih karunia Allah Bapak kita boleh kembali untuk dapat merenungkan firman Tuhan nah saudara-saudaraku mari saya ajak kita untuk satukan hati kita merendahkan diri untuk berdoa Bapak kami yang di surga dikuduskanlah namamu datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di dalam hidup kami seperti di surga kami bersyukur ya Bapak kalau hari ini kami kembali datang untuk dapat merenungkan membaca firman Tuhan berkati setiap kami urapi kami sehingga kebenaran firmanmu sungguh tertanam di dalam hidup kami kami memiliki hati yang taat roh yang baru yang mau sungguh-sungguh dengar-dengaran akan engkau berkati setiap kami Bapak pakai kami jadi alat di tangan Tuhan terima kasih Bapak ini doa kami syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin nah saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita akan bersama-sama kembali mendengar firman Tuhan pada hari ini yang berjudul jangan keraskan hati firman Tuhan ini tertulis di dalam Iremia 5 ayat 1 sampai dengan 12 mari saya ajak kita untuk dapat baca kitab kita bersama-sama Iremia 5 ayat 1 sampai dengan 12 hukuman Tuhan tidak dapat dialakkan lintasilah jalan-jalan Yerusalem lihatlah baik-baik dan camkanlah periksalah di tanah-tanah lapangnya apakah kamu dapat menemui seseorang apakah ada yang melakukan keadilan dan yang mencari kebenaran maka aku mau mengampuni kota itu sekalipun mereka berkata demi Tuhan yang hidup namun mereka bersumpah palsu Ya Tuhan tidakkah matamu terarah kepada kebenaran Engkau memukul mereka tetapi mereka tidak kesakitan Engkau meremukan mereka tetapi mereka tidak mau menerima ajaran Mereka mengeraskan kepalanya lebih daripada batu dan mereka tidak mau bertobat lalu aku berpikir itu hanya orang-orang kecil mereka adalah orang-orang bodoh sebab mereka tidak mengetahui jalan Tuhan hukum Allah mereka Baiklah aku pergi kepada orang-orang besar dan berbicara kepada mereka sebab mereka lah yang mengetahui jalan Tuhan hukum Allah mereka tetapi mereka pun semuanya telah mematahkan kuk telah memutuskan tali-tali pengikat sebab itu singa dari hutan akan memukul mati mereka dan serigala dari padang yang kersang akan merusakkan mereka macan tutul akan melintai di pinggir kota-kota mereka setiap orang yang keluar akan diterkam sebab pelanggaran mereka amat banyak dan kesesatannya besar sekali bagaimana kalau begitu dapatkah aku mengampuni Engkau anak-anakmu telah meninggalkan aku dan bersumpah demi yang bukan Allah setelah aku mengenyangkan mereka mereka berzina dan bertemu ke rumah persundalan mereka adalah kuda-kuda jantan yang gemuk dan gasang masing-masing meringkik menginginkan istri sesamanya masakan aku tidak menghukum mereka karena semuanya ini demikianlah firman Tuhan masakan aku tidak membalas dendamku kepada bangsa yang seperti ini naiklah ke kebun anggurnya yang bertangga-tangga rusakkanlah tetapi jangan membuatnya habis lenyap buanglah carang-carang pokok anggurnya sebab semuanya itu bukan kepunyaan Tuhan sebab kaum Israel dan kaum Yehuda telah sungguh-sungguh berlaku tidak setia terhadap aku demikianlah firman Tuhan mereka memungkiri Tuhan dan berkata dia tidak berbuat apa-apa malah petaka tidak akan menimpa kita perang dan kelaparan tidak akan kita alami amin nah saudara-saudaraku mengfirman Tuhan ini kita boleh belajar bagaimana Nabi Yerimiyah melanjutkan menunjukkan hardikan atas fakta bahwa orang Israel memberontak terhadap Tuhan dan pasal ini juga secara khusus Tuhan menyebutkan dan menyatakan bahwa Tuhan memiliki tuntutan yang lebih tinggi kepada umatnya yaitu bahwa mereka harus bersaksi bahwa bagi Tuhan kepada seluruh bangsa dan hidup menjalankan kendak Tuhan Allah berfirman bahwa dia akan mendatangkan suatu bangsa dari jauh untuk menyerang kaum Israel namun Allah tidak membiarkan kaum Israel habis lenyap dan nubuat ini menegaskan bahwa betapa Allah berkuasa termasuk atas kekuatan-kekuatan jahat di dalam dunia Saudara-saudaraku Allah menciptakan umat manusia supaya dapat memuliakannya akan tetapi keberadaan dosa mengakibatkan manusia mengeraskan hati dan menjauhkan diri dari kemuliaan Allah sikap manusia yang menjauh ini terwujud dalam sikap bentuk meremehkan Tuhan tidak mendengarkan daripada suara ataupun kebenaran firman Tuhan realita inilah yang menjadikan Allah berniat untuk menjatuhkan hukuman atas umatnya supaya mereka belajar menghargai kuasa dan firman Tuhan Saudara-saudaraku orang yang keras kepala bukan hanya terus melakukan perbuatan dosa melainkan juga tidak mengindahkan peringatan ataupun hukuman bahkan ketika Tuhan menghukum pun mereka tidak mau bertobat mereka meremehkan apa yang menjadi proses mereka beranggapan bahwa dosa yang mereka miliki tidak memiliki konsekuensi ketika seseorang menjadi keras kepala seperti ini ia akan melakukan dosa apapun tanpa merasa takut dan ia menumpuk hukuman Allah yang lebih besar atas dirinya sendiri Saudara-saudaraku sebagai orang yang percaya kepada Allah kita perlu mengakui bahwa tidak mudah bagi kita untuk memahami penghakiman ataupun penghukuman Allah namun demikian kalau kita merenungkan Allah yang maha agung maha kuasa maha kasih dan maha penyayang maka tentu kita dapat memahami betapa kemahakuasaannya Allah yang tidak tertandingi kita dapat memahami bahwa tujuan penghakiman ataupun hukuman Tuhan untuk membawa kita kepada pertobatan saudara keselamatan yang diberikan Allah mengandung panggilan untuk kita berkomitmen hidup kudus dan benar dan kita berada di dalam setiap jalurnya Tuhan kekuasaan dan kebesaran Allah mengundang kita untuk menundukkan diri sepenuhnya di bawah kekudusan Tuhan ketaatan kita kepada Allah sesuai dengan ketetapan ketetapan yang sudah ditentukannya saudaraku sebagai orang-orang yang percaya baiklah kita mendengarkan suara Tuhan mendengarkan panggilan pertobatan yang dari Allah sehingga kita hidup dalam ketaatan sepenuhnya kepada Allah dan firmannya amin nah saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita sudah mendengar remungan firman Tuhan pada hari ini baiklah kita boleh merendahkan hati introveksi diri dan kita boleh menyatakan kebenaran Tuhan yang memerintah atas kita roh kudus akan menolong kita untuk dapat menanggalkan setiap bentuk kekerasan hati untuk membersihkan hati kita bahkan juga untuk kita lemah-lembut mendengar suara Tuhan jangan keraskan hatimu saudara-saudaraku kembalilah kepada kejalan kebenaran dan hidup maka kita memperoleh keselamatan yang kekal amin mari saudara-saudaraku kita satukan hati dan kita tutup di dalam doa terima terima kasih Bapak engkau terus mengingatkan kami agar kami kembali kepadamu agar kami bertobat dari pelanggaran kami dari kekerasan hati kami kami mau sungguh-sungguh taat kepada firman ajar kami ya Bapak mengerti kebenaran mengerti isi hatimu sehingga kami tidak lagi melakukan dosa dan jatuh kepada kubangan yang sama tetapi biarlah firmanmu memerdekakan kami menolong kami menguduskan kami sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang benar yang engkau cari ya Tuhan terima kasih Bapak kami siapkan hati kami kami menjadi teladan kami menjadi orang percaya yang Tuhan kasihi dan mau melakukan firman terpujilah namamu Bapak hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin semangat pagi dan semangat beraktifitas saudara-saudaraku Tuhan Yesus memberkati selamat menikmati